Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan sehat Baik teman-teman kali ini kita masih Belajar di security dasar Masih akan membahas tentang SQL injection Kita langsung saja Nyalakan mesin Target kita Di metaspoi table 2 Dengan IP address yang dilihat 192.168.126.128 Kita langsung ke Komputer yang akan kita gunakan Kita langsung sekusi saja Kita masukkan IP nya 192.168.126.128 192.168.126.128 192.168.126.128 192.168.126.128 Hai betul-betul Hai muh apa ya Hai lo kita lihat coba kita pinggul ping 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 hai hai ping ke sini dulu saya kemiung dapatkan 12-16-22-16 ada ya reply ya sudah masuk teman-teman kita kemarin kesini kita kemarin sudah mengeksplore database dari yang daftar sekarang kita akan lihat database ya kita menginjeksi di password dalam nama seperti kita tahu kemarin untuk menginjek misalnya kita akan memasukkan admin lalu kita masukkan single code nah disini kan ada kode yang keluar berarti ini kodenya lalu sekarang yang akan kita lakukan adalah menggunakan password menggunakan or kemarin kan menggunakan m kita lihat jadi seperti ini sintaknya seperti ini kita sudah tahu nama usernya admin jadi ketika kita menginikan passwordnya kan kita belum tahu passwordnya kalau kemarin kita sudah tahu password dari user nah sekarang kita tidak tahu passwordnya kita bisa menggunakan sintak or kalau kemarin kan pakai n begini 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 admin disininya passwordnya terserah kita mau apa aja kalau kemarin kan harus password yang benar ya misalnya qrt jadi secara ini secara logikanya aplikasi membaca select from account where username admin disini ya kita akan mau menginjek admin ya user admin passwordnya apa aja disininya pakai or lalu pakai apa namanya kuat disini ya disini coba kita praktekkan ya nanti kita disini memasukkan ininya apa admin admin suspending single code lalu anda pagar jadi begini ya jadi kita passwordnya passwordnya misalnya qr 1 sama dengan 1 lalu ini apa namanya comment tanda pagar jadi setelah yang ini nih kalau kita masukkan disini ke passwordnya dan seperti ini ya logikanya nah seperti ini jadi seperti ini contohnya coba kita pakai disini kita kan gak tahu nih password admin tapi kita mengisi dengan sembarang ya passwordnya tapi menginjek dengan or 1 sama dengan 1 kan true lalu kita login nah ternyata bisa diinjek password dari admin tersebut kalau kita tahu nama username nya username admin itu beda tampilan admin sama tampilan user tadi user yang kemarin ya nah sekarang bagaimana jika kita kita tidak tahu username admin dan juga tidak tahu passwordnya maka kita bisa menginjekkan beberapa sintak ya jadi misal di di apa disini kita lihat nah kita lihat kita gak perlu mengisikan password jadi seperti ini kita seperti logikanya seperti ini kita ingin mengisikan disini jadi kita isikan saja di namanya admin passwordnya admin single quote dan ini pagar komentar jadi kalau kita mengisikan ini password gak perlu diisi apakah bisa karena logikanya seperti ini ketika kita memasukkan username kan username itu sintaknya biasanya ya kalau yang username ya atau apapun yang ditulis sama apa developer ini bisa username atau apa bisa user atau apa cuman kita biasanya username nah ketika memasukkan name maka akan masuk ke variable username nah variable disini ketika kita tambahkan single quote dan tanda komentar maka yang kesini password dan yang lain-lainnya itu tidak akan dieksekusi jadi seperti ini jadi bacanya seperti gini misalnya admin jadi jadi bacanya seperti ini jadi yang kesana password dan apa akan diabaikan sehingga kita bisa masuk coba kita buktikan disini pakai admin tulis aja biar ini admin lalu kita gak perlu masukan password disini kan kita belum login kita buktikan lalu login nah maka kita sudah bisa masuk ke admin disini Alhamdulillah mungkin ini yang dipelajari hari ini tentang bagaimana membaipas login menggunakan SQL injection disini ya ada name dan password tentunya ini pada aplikasi berbeda-beda karena ini apakah kita menggunakan mesin metas portable yang bisa di eksplorasi tapi setidaknya kita tahu dasar-dasarnya disini levelnya juga masih level 0 nanti mungkin bisa di setting jadi level yang keamanannya lebih tinggi begitu teman-teman semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah mendukung jajah semoga kita tetap belajar masih bisa tetap belajar untuk apa namanya untuk kita sendiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa